Intro Lama bungkam saat aktrisnya diisukan menjadi pelakor, kini Arawinda Kirana angkat bicara. Melalui agensinya, Kite Entertainment, ia menyanggah semua tuduhan tersebut. Dalam postingan yang mereka unggah di Instagram Kite Entertainment, pihak agensi menyebutkan bila Arawinda tidak pernah merebut laki orang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak agensi dalam pernyataannya baru-baru ini. Mereka juga menjelaskan kronologi Arawinda bisa kenal dan dekat dengan pria yang waktu itu diduga masih berstatus suami orang lain. Pihak agensi juga mengkonfirmasi adanya kesalahpahaman soal story Instagram Arawinda yang dulu sempat viral. Diketahui bila unggahan itu sebetulnya hanya diperlihatkan oleh close friends saja. Namun, Kite Entertainment menampik bahwa bintang film Yuni itu sengaja mengunggahnya secara personal. Mereka menyebutkan bila gosip yang beredar di sosial media tidaklah benar. Kite Entertainment menegaskan bila cerita yang viral tidak jelas asal-usulnya, sehingga menyebutkan hal itu sebagai fitnah. Agensi juga menyertakan alasan mengapa mereka bungkam setelah sekian lama. Dalam pernyataannya, mereka berusaha untuk diam demi kesehatan mental Arawinda, keluarganya, dan lingkungan kerjanya. Selain itu, mereka juga harus menyelesaikan beberapa proyek yang sudah bekerjasama dengan aktrisnya. Pada akhirnya, agensi akan meminta bantuan kepada beberapa pihak untuk mengatasi cyberbullying yang diterima Arawinda. Mereka juga mengharapkan bila masalah ini bisa diselesaikan secara proporsional dan bijak. Tak lupa, Kite Entertainment meminta publik untuk memberi kesempatan Arawinda untuk menyelesaikan studinya dan melanjutkan karyanya di industri hiburan Indonesia. Bagaimana menurutmu? Baca beritanya hanya di